Mandan, investasi yang juga koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan ke Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19. Luhut juga memaparkan untuk kenaikan kasus positif Omikron sudah didominasi oleh transmisi lokal. Namun demikian, kenaikan kasus Omikron masih terkendali. Berikut pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam seminggu terakhir ini, kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali, kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus menghadapi, mewaspadai trend positivity rate meskipun salah keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berdua kemampuan tersebut, kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspadat. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, gunakan kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan peduli lindungi ketika beraktifitas di tempat umum. Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali, saya ulangi, meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian omikron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali, jumlah kasus konformasi, dan aktif varian masih lebih rendah, lebih dari 90% jika dibandingkan dengan kasus puncak delta. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa di dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin.